Rejo Semut Ireng mengadakan pendampingan dua kelompok tani hutan Desa Myono, yakni KTH Joyo Wiono I dan Joyo Wiono II, terkait verifikasi dan teknis di lapangan menindaklanjuti kawasan hutan dengan pengelolaan khusus perhutanan sosial bersama Dinas Kementerian Lingkungan Hidup bertempat di kantor Desa Myono, Kejamaatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro pada Senin 6 November 2023 pagi. Tampak hadir dalam kiat, si Rejo Din dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Rama dari Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Jawa, Iqbal dari Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Sony dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, Suratno Kepala Desa Myono, Gunowo Ketua Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Lulus Setiawan selaku Koordinator Rejo Semut Ireng, Ailik selaku Sekretaris Rejo Semut Ireng, Ketua KTH Joyo Wiono I, Ketua KTH Joyo Wiono II, KTH Wono Joyo, dan LMDH Wono Makmur Desa Myono. Dalam kesempatan itu, Guwono selaku Ketua Kelompok Tani Hutan KHDP KPS mengatakan, dalam program KHDP KPS berjuang untuk mewujudkan program buah petik non-tebang, bertujuan mewujudkan fungsi hutan kembali, tentunya membawa masyarakat sejahtera, dengan hak kelola selama 35 tahun yang dicanangkan dari KLHK berjalan berdampingan dengan LMDH. Selain itu, Suparmin Ketua LMDH Wono Makmur Desa Myono menyampaikan, pihaknya sepakat dan menunggu adanya KHDP K Perhutanan Sosial. Karena hal tersebut sama-sama program dari pemerintah, pihaknya bersama petani memiliki hak untuk mendapatkan hak kelola, dan ternyata petaninya sudah andil di KHDP KPS. Sementara itu, lulus setiawan selaku koordinator perkumpulan Rejo Semut Irang dalam pendampingannya menyampaikan, bahwa Rejo Semut Irang dalam hal ini mendampingi verifikasi dan teknis bersama KLHK dan cabang dinas kehutanan dan seluruh yang berkaitan. Melakukan verifikasi teknis yang mana, Rejo Semut Irang mempunyai dua kelompok binaan, yaitu Joyo Yono I dan II, dan ternyata di Myono ada satu kelompok lagi karena semangat Rejo Semut Irang untuk memberikan hak rakyat sesuai dengan program nawacitanya Jokowi, dan pihaknya sepakat berjalan bersama LMDH dan KTH yang mana esensi manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Jadi gini teman-teman dari KLHK, CTK, dan seluruh yang berkaitan melakukan verifikasi teknis yang mana di sini Rejo Semut Irang itu mempunyai dua kelompok binaan Joyo Yono dan Joyo Yono II. Terus kemudian di disa Myono itu ternyata masih ada satu kelompok lagi. Ya sudah, karena semangat Rejo Semut Irang ini adalah memberikan hak rakyat sesuai dengan program nawacitanya Pak Jokowi, maka kami bersepakat untuk jalan bersama-sama, yang mana esensi manfaat utamanya adalah untuk masyarakat itu sendiri. Saya selaku Ketua Lembaga Kekusa Miono, Lembaga Wono Mamul, khususnya yang di Bank Bank Kekusa Miono, kami sepakat dan menuju adanya program perhutanan sosial atau hutan kawasan KDBKMW. Karena itu sama-sama bergabung pemerintah. Bahkan kami selagi petua pembangunan mahmur juga mempunyai hak. Ternyata rahan kami dan petani kami sudah berikut handil supaya mendapatkan haknya dan yang paling berharga di sebuah hak sewa perolah hutan. Dengan data valid yang sebenar-benarnya bahkan itu mengatakan lahan kami tidak abar-abar sebenarnya sudah terakimudir dengan pemerintah Jakarta. AKTH saya berjuang untuk masyarakat dan saya berjuang program saya Buah Petik Nantep Bang bersama LMDH. Dari Bojonegoro, Aji, CKTV, melaporkan.